Sebagai wujud dukungan dalam upaya meningkatkan profesionalitas para pelatih sepak bola di Kabupaten Tapin, PT Bumi Rantau Energi yang merupakan anak perusahaan Hasnur Group dan Padang Karunia Group bekerjasama dengan dinas pemuda dan olahraga serta asosiasi sepak bola Tapin akan melakukan dukungan untuk mendapatkan lisensi pelatih sepak bola. Menurut Zulkifli Muhtar, lisensi untuk pelatih sepak bola di Kabupaten Tapin ini terus dikemukakan hingga menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sehingga selain terlahirnya atlet sepak bola yang profesional, PT BRE juga berkontribusi menciptakan pelatih yang berkualifikasi dan mampu meningkatkan nama Kabupaten Tapin pada bidang olahraga. Sudah kita kemukakan dan juga kita sampaikan ke askap PSSI Kabupaten Tapin jadi memang ini kegiatan berkelanjutan. Jadi kalau di tahun sebelumnya kegiatan kelanjutannya adalah beasiswa untuk SOBP jadi beberapa pemain mendapatkan beasiswa untuk berlatih di SOBP Tapin kemudian di tahun ini ada muncul lagi inisiasi untuk adanya lisensi ID untuk para pelatih. Senada dengan itu, Rahmadi mengatakan bahwa bantuan untuk lisensi pelatih sepak bola ini bukan kali pertama yang diberikan PT BRE. Meski secara teknis pihaknya belum dapat memastikan bahwa lisensi pelatih di tahun ini akan dilaksanakan secara mandiri atau harus mengikuti PSSI Provinsi, namun dirinya berharap agar peningkatan prestasi olahraga, khususnya sepak bola di Tapin, terus meningkat. PSSI ID memang untuk pelatih SSB yang levelnya masih yausia seperti mereka-mereka ini kan. Ini latihan dasar yang menyangkut teknik-teknik dasar sepak bola, juga filosofi utamanya, filosofi sepak bola Indonesia itu. Finalisima kalau istilahnya dari PSSI ID. Nah ini ada dua konsep yang akan kita, nantinya kita pilih salah satu, apakah kita melaksanakan sendiri, atau kita nanti pesertakan peserta dari Tapin dengan jumlah dana yang sudah disediakan oleh PT BRE juga, kita bisa mengirim berapa orang, ya kan, sesuai dengan kontribusinya berapa. Nanti kita lihat, kalau kita laksanakan sendiri seperti apa. Kalau memang kita bisa laksanakan sendiri tentu itu lebih baik. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan.